Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkulihan pemrograman web client. Kali ini kita akan membahas tentang jQuery DOM. Bagian 1, kita akan mempelajari tentang cara mengambil nilai HTML dengan jQuery. Mengambil nilai dari sebuah elemen HTML cukup sering dilakukan. Misalkan kita membuat kotak isian form, input type text ya. Bagaimana cara mengambil nilai yang sudah ada isinya menggunakan javascript ya. Dengan javascript murni, kita bisa menggunakan properti seperti inner HTML. Namun caranya cukup panjang karena harus digabung dengan fungsi document get element by ID. Sedangkan dengan jQuery caranya bisa lebih simple dan lebih singkat. Mari kita pelajari. Poin A, cara mengambil nilai HTML dengan metode text jQuery. Metode pertama untuk mengambil nilai sebuah elemen HTML dengan jQuery adalah menggunakan metode text. Caranya cukup menambahkan metode atau fungsi text ke jQuery selector. Contoh kodenya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Langsung saja sekaligus kita demonstrasikan ya. Kita copy ya. Kemudian kita masuk ke folder proyek kita. Misalnya kita di sini bekerja di folder proyek jQuery DOM 1 mengambil nilai HTML. Di sini jangan lupa harus ada library jQuery-nya. Versinya sesuai dengan yang kita gunakan ya. Oke, kali ini kita mengambil nilai yang pertama ya jQuery DOM 1 mengambil nilai text ya. Oke, jangan lupa ekstensinya di sini HTML ya. Setelah itu kodenya ya, tadi kita paste di sini ya. Untuk folder pada dokumen yang saya bagikan, jika ikut terkopi ya, bisa dihapus ya. Oke, sampai di sini ya kalau kita perhatikan kodenya ya. Mungkin sebelumnya bisa kita rapikan dulu ya. Kita gunakan format dokumen ya. Sehingga nanti lebih rapi kodenya ya. Pastikan pada script src ini kita meload library jQuery yang tepat ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ya, seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari ya, menggunakan dokumen ready function ya. Nah, setelah itu di dalamnya ya, dia menggunakan selektor klik ini ya, pada button dengan ID tombol ini ya. Nah, untuk mengambil nilai dari sebuah elemen HTML ya, di sini bisa diperhatikan ya, bisa kita simpan dalam variable nilai ini ya. Kemudian nilainya kita dapatkan dengan, yang pertama kita menggunakan selektor ya, dolar, kemudian dalam tanda kurung, kemudian dalam tanda kurung, double quote ya. Kemudian kita gunakan selektornya di sini adalah tanda pakar, karena kita akan mengambil berdasarkan ID-nya, yaitu paragraf ini ya. Kemudian di sini baru kita sebutkan ID-nya, artinya nanti ya, elemen HTML yang berada di dalam ID paragraf ini ya, yang berbentuk text ya, nanti akan kita ambil nilainya ya. Kemudian karena ini contoh sederhana ya, nanti kita akan menampilkan dalam bentuk alert ya, yaitu dari nilai yang diambil dari elemen HTML dengan ID paragraf ini ya. Setelah ini kita coba dulu hasilnya seperti apa ya, kemudian kita bahas ya, mengenai program yang sudah kita buat ini ya. Oke, kita jalankan ya. Nah, di sini ada keterangan, sedang belajar security DOM bersama priyadi ya. Ketika kita klik ya, ambil nilai ya, maka dia juga bisa ditampilkan nilainya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, di sini tebal, di sini tapi tidak tebal ya. Kemudian miring, di sini juga tidak miring. Ini ada pembahasannya. Nah, berikut adalah pembahasannya. Untuk mengambil nilai text yang ada di dalam tag PID paragraf tadi, kita bisa menggunakan perintah, dolar, kemudian tanda kurung ya, kemudian dalam double quote ya, pagar, paragraf, kemudian dot text dalam tanda kurung kosong. Tidak ada isinya seperti ini. Selanjutnya, nilai ini disimpan ke dalam variable nilai, lalu ditampilkan dengan fungsi alert nilai ini ya. Jika kita mengklik tombol ambil nilai, hasilnya adalah sedang belajar jQuery DOM bersama priyadi, seperti yang tadi sudah kita dimonstrasikan. Perhatikan bahwa, metode text ya, text kurung ini ya, tidak, sorry, akan menghilangkan semua tag HTML yang terdapat dalam tag P ini. Seperti tag EM dan B tadi ya. Jadi, kalau kita perhatikan ya, disini sebenarnya ada EM ya, yang menghasilkan text miring ya, dan ada B ya, yang menghasilkan text tebal ya. Tapi tadi, textnya tidak ada jadinya ya. Tadi ketika kita jalankan ya, disini miring dan tebalnya itu tidak berhasil ditampilkan disini ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengambil nilai yang ada di dalam tag P tadi ya, lengkap, beserta tag HTML-nya ya, maka nanti kita bisa menggunakan metode HTML. Kalau tadi menggunakan metode text ini ya. Bagaimana cara menggunakan metode HTML ya? Cara berikutnya untuk mengambil nilai HTML dengan jQuery adalah menggunakan metode HTML. Penggunanya sama persis dengan metode text. Bedanya, hasil dari metode HTML akan tetap mempertahankan tag HTML yang ada di dalam elemen HTML tersebut. Nah, menggunakan contoh yang sama ya, jadi codingnya sebenarnya sama ya, tapi kali ini ya, kita tidak menggunakan metode text ya, tapi menggunakan metode HTML. Nanti seperti apa hasilnya? Mari kita coba. Oke, ini kita copy ya. Kita copy ya. Tadi mengambil nilai text ya, kali ini kita jkidom yang kedua ya, mengambil nilai HTML. Jangan lupa ekstensinya tetap HTML ya, walaupun kita menyebutkan namanya di sini HTML ya. Oke, berikutnya kita masukkan ya, untuk text yang tidak kita perlukan, kita hapus ya. Oke, yang ini juga tidak kita perlukan, bisa kita hapus ya. Kemudian biar rapi kita format dokumen ya. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kodenya mirip banget ya, sama persis ya, kita anggap yang lainnya sama ya. Yang beda hanya di sini saja. Tadi sebelumnya ini menggunakan text ini ya, tapi kali ini kita menggunakan, .html ya, akan seperti apa hasilnya ya, kita coba jalankan ya. Oke, kita jalankan ya. Nah, di sini kalau kita klik ambil nilai ya, kali ini dia diikutkan beserta tag-tagnya, yaitu EM dan B-nya. Tapi karena alert memang tidak bisa menampilkan dokumen HTML ya, dia hanya menampilkan tag-nya saja ya. Yang bisa menampilkan hanya browser utamanya ini saja ya. Oke, kita bahas di sini ya. Seperti yang terlihat ya, kali ini hasilnya adalah sedang belajar EM, jQuery ya, dan B bersama priyadi ya. Jadi tag-tag HTMLnya di sini ikut ditampilkan ya, berbeda dengan yang ada di sini walaupun ada EM dan B ya. Tapi di sini tidak berhasil ditampilkan ya. Oke, tadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian poin berikutnya ya, kita akan belajar cara mengambil nilai form HTML dengan metode file ya. Jadi kalau sebelumnya, yaitu metodenya text dan metode HTML, kali ini kita akan mengenal metode file ini ya, untuk mengambil nilai HTML. Baik metode text maupun HTML sudah mencukupi untuk mengambil nilai yang ada di setiap elemen HTML. Tapi khusus untuk form, jQuery menyediakan metode file ini ya. File atau file ya, kita biasa bahasa Indonesia ya, tapi kalau menggunakan istilah Inggris, saya kira kita tidak bermasalahkan soal penyebutannya. Nah, kita lihat contohnya kalau kita menggunakan metode file seperti berikut ini ya. Jadi konsepnya sama ya, kita punya sebuah elemen HTML ya, kemudian kita punya sebuah tombol ya, kemudian kita coba ambil nilainya menggunakan metode file ya. Oke ya, kita buat jg.dom yang ketiga ya, mengambil nilai ya dengan file ya, titik HTML ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya, untuk text ya, tidak kita butuhkan ya, nanti kita rupus ya. Oke, sampai disini ya, mungkin bisa kita rapikan dulu ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Sama konsepnya, kita punya beberapa elemen HTML disini ya. Mungkin agak beda disini ya, ini ada keterangan nama, kemudian input text-nya, kemudian disini ada ID nama ya, dan value-nya bersama priadi, value bawahnya ya. Kemudian disini ada ID tombol ya, ambil nilai ya, kemudian ID ini nanti diseleksi ya, di blok kode jQuery ini ya, kemudian klik ya, nilainya diambil dari input yang ber-ID nama ini ya. Nah, kita ambil nilainya ya, kemudian kita tampilkan dalam alert ya. Oke, kita jalankan kode programnya ya. Yang ketiga ini ya. Nah, kita punya sebuah form seperti ini ya, isinya bersama priadi ya. Ini kalau kita klik ya, dia akan menampilkan bersama priadi. Nah, teman-teman nanti bisa eksplorasi ya, misalnya ini kita rubah nilainya ya, bersama misalnya stekom seperti ini ya, kita jalankan ya, hasilnya nanti kurang lebih sesuai dengan isian dari form ini ya. Karena kalau form, asumsinya nanti bisa dirubah-rubah nilainya ya. Oke, sampai disitu ya, kita disini lihat ada pembahasan sedikit ya. Kali ini, kita memiliki tag input type text ya, silahkan langsung kita coba klik tombol ambil nilai ya, atau pembah text yang ada di dalam inputan form tersebut. Tadi sudah kita lakukan. Perintah dolar nama file akan menampilkan nilai apapun yang ada di dalam inputan ke dalam isian form tersebut. Lalu bagaimana dengan objek form lain seperti selek ya, mari kita bahas. Caranya persis ya, seperti contohnya nanti berikutnya seperti ini ya. Oke ya. Nah, nanti kita coba dulu ya, dan nanti baru kita bahas ya. Oke. Disini kita coba yang keempat ya. Jiki dom yang keempat ya, mengambil nilai selek ya, ttml. Nah, kurang lebih lagi seperti ini ya. Yang tidak kita perlukan bisa kita hapus. Disini kalau kita perhatikan ya, kita punya inputan form berupa selek ya. Dengan id-nya kota ya, namenya juga kota ya. Di dalamnya ada beberapa option ya, dengan value yang berbeda-beda yaitu Jakarta, Bandung, dan Bogor ya. Nah, pada tombolnya ya, ini kita seleksi ya. Ketika di klik ya, maka dia akan yang pertama mengambil nilai kota ini ya. Jadi nanti kotanya ini akan diambil ya, dengan metode file ini ya. Kemudian alert nilai ya. Seperti apa hasilnya ya, kita lihat dulu ya. Kemudian nanti kita bahas ya, mengenai program ini ya. Kita mengambil nilai ya. Misalnya disini kita pilih Bogor ya, ketika kita ambil nilai, dia keluar Bogor. Ketika kita pilih Bandung, dia kita ambil nilai, dia menambilkan Bandung. Ketika Jakarta, dia ambil nilai, keluar Jakarta ya. Caranya cukup mudah ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, tadi kita diminta untuk memilih salah satu kota, lalu klik tombol ambil nilai ya. Angka nilai yang ditampilkan berasal dari attribute value dari setiap tag option nanti tadi sesuai ya. Nah, berikutnya lebih menantang ya. Bagaimana dengan nanti sebuah inputan checkbox ya, kalau diambil nilainya. Nah, checkbox kan bisa memilih banyak ya. Untuk checkbox, perlu menyelesaikan lebih lanjut ya. Penyelesaian, sorry. Untuk checkbox, perlu penyeleksian lebih lanjut ya. Karena jika kita menggunakan metode file secara langsung, nilai form akan dikembalikan apapun kondisi checkbox. Baik yang sudah dipilih ataupun yang belum. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan selektor khusus jQuery yaitu checkered ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Oke, kita jalankan ya. Jika dom yang kelima ya, mengambil nilai checkbox ya, oke. Untuk text yang tidak kita perlukan, bisa kita hapus. Kemudian, bisa kita format dokumennya. Nah, ini yang tidak kita perlukan, bisa kita hapus ya. Oke, sampai di sini ya. Kita bahas dulu ya kode programnya ya. Yang pertama, untuk elemen HTMLnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Misalnya, ini buat hiburan ya. Input ya, checkbox keren ya, value-nya saya keren. Kemudian, input type checkbox ya, ganteng, saya ganteng ya. Kemudian, di belakangnya ya, mungkin biar rapi, bisa kita ginikan ya. Nah, seperti ini ya. Biar rapi ya. Kemudian, di sini ganteng dan kuliah. Nanti keterangannya ya, mirip-mirip lah ya. Saya ganteng, saya keren ya, atau saya kuliah. Nah, kemudian dari situ ya, nilai-nilai yang ada di sini ya, nanti akan bisa diambil nilainya ya. Yaitu dengan menggunakan di sini, nilai satu ya, yaitu keren ceket ya. Jika dicek ya, maka diambil nilainya ya. Jadi, kita sebutkan yang pertama ya, ID-nya ya. Kemudian, berikutnya di sini adalah syaratnya ya. Nah, titik dua, kemudian ceket ya. Setelah menyebutkan ID, titik dua, ceket ya. Kemudian, sama seperti sebelumnya, value ya. Yang kedua juga demikian ya, gantengnya. Kalau ceket ya, bisa kita ambil nilainya ya. Demikian juga yang ketiga, yaitu si kakulnya ceket, maka bisa kita ambil nilainya ya. Kemudian nilainya di sini misalnya kita sambilkan bersama-sama, nilai satu plus spasi ya. Kemudian nilai dua plus spasi, kemudian nilai tiga ya. Oke, bisa kita coba dulu ya, jalankan programnya, kemudian nanti kita bahas ya. Oke, misalnya kita punya tiga cek seperti ini ya. Saya itu misalnya, kalau saya pilih keren ya, kita tampilkan di sini. Saya itu, wah ini undefined, undefined ya. Yang pertama kerennya bisa diambil ya, saya keren ya. Tapi yang duanya berisi undefined ya. Oke, kalau ini kita isi ya, maka saya keren ya, saya ganteng dan undefined yang terakhir. Nah, ini agak jadi masalah kalau kita membuat antarmuka ya. Kalau membuat antarmuka ya, jadi nanti ketiga-tiganya harus diisi semua. Karena kalau tidak diisi, nanti isinya adalah undefined seperti ini ya. Oke, di sini jangan khawatir ya, ada pembahasannya juga ya. Di sini kita memiliki tiga cek block yaitu keren, ganteng dan kuli ya. Ketika tombol ambil nilai, diklik ya, akan dijalankan perintah seperti tadi ya. Nilai satu, nilai dua, nilai tiga. Diambil dari ID-nya masing-masing, kemudian titik dua ceket, kemudian file ya. Kemudian alertnya, nilai satu, nilai dua, nilai tiga. Artinya, variabel nilai satu, nilai dua, dan nilai tiga akan berisi value dari cek block. Hanya ketika kondisi cek block tersebut dalam keadaan ter-checklist. Nah, perhatikan cara penulisan jQuery selector yaitu keren titik dua ceket ini ya. Akan tetapi, sekarang muncul masalah baru. Tadi ya sudah kita demonstrasikan ya. Ketika cek block tidak dipilih, metode file akan mengembalikan nilai undefined. Ini terjadi karena selector ceket tidak menemukan elemen HTML yang kita tulis, karena belum di cek. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya cukup dengan menambahkan beberapa kondisi if, percabangan if ya. Di mana jika isi variable nilai adalah undefined, lakukan sesuatu. Misalnya, mengosongkan variablenya ya. Oke, disini kita sudah ada contoh kodenya ya. Bisa kita copy paste ya. Dan nanti kita coba hasilnya seperti apa ya. Oke ya, ini yang kelima ya. Karena ini perbaikan dari yang kelima ya. Mungkin bisa kita kasih nomor 51 ya. JG yang DOM ya. Kemudian kita kasih nomor 51 ya. Mengambil ya. Nilai ya. Cek. Box ya. Titik HTML seperti ini ya. Oke, kodenya kita masukkan ke sini ya. Kemudian yang ini bisa kita hapus lah ya. Oke, text-text yang tidak diperlukan. Kita hapus karena itu suka akan menghasilkan error kalau belum dihapus ya. Oke, disini. Oke. Nah, disini perbedaannya ya dari kode sebelumnya ya. Kalau kode sebelumnya kita hanya langsung mengambil nilai seperti ini ya. Bisa sih ya, tapi nanti menghasilkan informasi yang mungkin kurang enak dilihat dari sisi pengguna ya. Tidak error ya, tapi kurang enak dilihat saja. Oleh karena itu ya, kita bisa mengkondisikan ya. Kalau tadi nilainya berisi undefined ya, seperti ini ya. Maka nilainya kita ganti dengan kosong saja. String kosong seperti ini ya. Ini bukan spasi kosong ya, tapi disini 0 tidak ada isinya. Kalau spasi kan seperti ini ya. Tapi kalau 0 nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita tampilkan seperti sebelumnya. Untuk kode yang lainnya sama, jadi tidak kita bahas lagi ya. Oke, sampai disini kita coba jalankan programnya ya. Kita disini, oh sorry. Kita masuk ke sini ya. Kita jalankan programnya ya. Nah, sebelumnya kalau kita pilih satu, yang lainnya tidak kita pilih. Maka yang duanya akan menampilkan undefined. Tapi kalau ini kita coba ya. Nah, disini sudah tidak menampilkan undefined lagi. Karena yang lainnya, yang sebelumnya undefined, sekarang dirubah menjadi kosong. Spasi kosong ya. Sehingga nanti ketika program kita itu sudah diakses oleh pengguna secara langsung. Tidak menampilkan informasi-informasi yang mungkin membingungkan bagi pengguna. Kalau kita sih, sebagai programmer mungkin tidak masalah ya. Ada informasi undefined seperti itu. Tapi itu akan jadi masalah bagi pengguna secara langsung ya. Oke, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, tadi ini pembahasan sedikit ya mengenai yang sudah kita buat ya. Kali ini ketika tombol ambil nilai di klik ya. Yang akan tampil hanyalah nilai checkbox yang sudah dipilih. Dalam kasus seperti ini, kita juga bisa menyaksikan ya bahwa jQuery saja tidaklah cukup ya. Kita tetap membutuhkan javascript ya. Jadi asumsinya teman-teman sebelumnya juga sudah mempelajari tentang javascript dasar ya. Untuk menangani masalah yang muncul ya. Karena kalau kita perhatikan ya, disini memang kombinasi antara kode javascript dan kode jQuery ya. Tapi javascriptnya disini menjadi lebih simple dan lebih mudah kita coding ya. Baik, demikian untuk materi kita kali ini ya. Mudah-mudahan dipahami dan silahkan dikerjakan latihannya. Untuk dokumennya juga saya bagikan melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lain.